Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andi Davina Ramadhani kelas 6B2 Teman-teman saya akan menceritakan kisah seorang sahabat nabi yang bernama Abu Bakar Asiddiq Abu Bakar Asiddiq adalah salah satu dari 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga Nama asli Abu Bakar Asiddiq adalah Abdullah bin Usman bin Amir Attaim Al-Quraish Abu Bakar Asiddiq bertubuh kurus dan berkulit putih Ahlaknya sangat mulia, pemberani, teguh penderian, mempunyai pandangan yang tepat di saat-saat genting Abu Bakar Asiddiq sangat suka menolong sesama Penyabar, sangat ahli di bidang sejarah dan memahami garis keturunan orang-orang Arab Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengajak manusia memeluk agama Islam Abu Bakar Asiddiq adalah pemuda pertama yang masuk Islam Abu Bakar Asiddiq memiliki 40.000 dirham Dimana uang tersebut semuanya beliau infakkan di jalan Allah SWT Beliau juga memerdekakan budak diantaranya Bilal bin Robah Abu Bakar Asiddiq selalu menemani Rasulullah siang dan malam ketika hijrah ke Madinah Abu Bakar Asiddiq menemani beliau sepanjang perjalanan Saat berada di Gua Hiroh ketika berjalan di siang hari yang udaranya sangat menyengat Abu Bakar Asiddiq mencari tempat berteduh Kemudian dilihatnya batu besar Lalu digelarnya cikar untuk Rasulullah SAW beristirahat Ia melihat sekeliling untuk berjaga-jaga Apakah ada seorang yang ingin mencelakakan Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda Manusia yang paling banyak berkorban untukku adalah Abu Bakar Asiddiq Seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil kekasih lain Selain Allah Sungguh aku akan jadikan Abu Bakar Asiddiq sebagai kekasihku Namun cukuplah dia sebagai saudara seiman dan kasih sayang padanya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menafkahkan benda apapun di jalan Allah Ia akan dipanggil melalui pintu surga Jika ia rajin sholat Ia akan dipanggil melalui pintu sholat Jika ia rajin berjihad di jalan Allah Ia dipanggil melalui pintu jihad Rajin sedekah Ia dipanggil melalui pintu sedekah Rajin berpuasa Ia dipanggil melalui pintu arwayan Abu Bakar Asiddiq bertanya Apa ada yang dipanggil melalui semua pintu wahai Rasulullah Beliau menjawab Ya dan aku berharap semoga kamu wahai Abu Bakar salah satunya Seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari Bercerita suatu hari Aku menjaga pintu Rasulullah SAW Dan Abu Bakar Asiddiq datang dan hendak membuka pintu Aku berkata siapa itu Abu Bakar pun menjawab Saya Abu Bakar Abu Musa berkata Tunggu sebentar Saya meminta izin dulu kepada Rasulullah Setelah Rasulullah SAW diberitahu bahwa Abu Bakar datang Beliau berkata Izinkan dia masuk Dan sampaikan kabar gembira kepadanya Bahwa dia masuk surga Demikian sedikit kisah tentang sahabat Rasulullah Abu Bakar Asiddiq Radhiallahu'an Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!